Intro Baik, diantara tokoh-tokoh Mekah ada beberapa orang yang masyur disebutkan di dalam buku-buku sejarah kenapa empat orang ya empat orang ini kenapa secara khusus disebutkan namanya karena empat orang ini mereka memang meninggal sebelum masa kenabian sebenarnya ada selain mereka yang mentauhidkan Allah, seperti Nabi Muhammad SAW Abu Bakar tidak pernah sujud kepada berhala tetapi Nabi SAW jadi Nabi Abu Bakar beriman pada Nabi SAW Khadijah juga tidak pernah ikut-ikutan sembah berhala, tapi nanti mendapat fasa kenabian dan beriman tapi empat orang ini, empat-empatnya dijamin oleh Nabi SAW masuk surga artinya ada penyebutan hadith tentang mereka di surga itu karena mereka mentauhidkan Allah di masa orang-orang Quraish menyembah berhala dan mereka sempat mendakwahi kaumnya jadi mereka masih menjaga kemurnian ajaran Ibrahim SAW ada diantara mereka nanti juga yang mengikuti ajaran Nabi Isa SAW baik empat orang ini teman-teman sekalian adalah yang pertama Uthman bin Talha yang kedua yang ketiga yang ketiga Zaid Ibn Amr Zaid Ibn Amr bin Nufail kemudian yang terakhir Qis bin Sa'ilah yang pertama Uthman bin Talha yang kedua Waraka bin Naufal yang ketiga Zaid Ibn Amr Ibn Nufail dan yang keempat Qis bin Sa'ilah saya akan sebutkan kisah ringkasnya keempat orang ini keempat orang ini teman-teman orang yang gelisah sekali di Mekka karena mereka sudah sepuh ya sudah berumur dan mereka memang tidak pernah menyembah berhala mereka gelisah melihat orang tawaf telanjang orang sembah berhala orang makan bangkai minum darah segala macam di Mekka jahiliya luar biasa mereka mengganti zikir-zikir dan doa kepada Allah dengan bersiul dan tepuk tangan begitu mereka pada saat tawaf gitu kan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran mukaan wa tasdiyah dalam ayat Al-Quran disebutkan mereka bersiul dengan tepuk tangan maka mereka gelisah keempat orang ini lalu sepakat kita keluar dari Mekka aja maka kita mulai dari Uthman bin Talha dan Waraka bin Naufal dua orang ini keluar menuju ke negeri Syam dan keduanya akhirnya menui pendeta Nasrani lalu mulai bertanya tentang apa itu agama Nasrani pada saat itu dengan mengambil kesimpulan bahwasannya Nasrani mengimani ada Tuhan namanya Allah dan mereka mengatakan Isa datang setelah Ibrahim maka berimanlah Waraka bin Naufal dengan Uthman bin Talha ini ringkas cerita keduanya tentu Uthman bin Talha saya pribadi tidak menemukan hadith menyebutkan tentang dia tetapi Waraka bin Naufal ada sebagaimana saya jelaskan tadi kasus setelah bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi dia mengatakan Hai Muhammad demi Allah yang menemui kau adalah Namusul Akbar nama lainnya Jibril AS yang telah menemui Musa kalau seandainya saya mendapatkan masa kau nanti dirobatkan jadi Nabi sudah diperintahkan berdawa maka aku akan jadi penolongmu nanti aku beriman padamu dan aku pada saat kau mengeluarkanmu dari kota ini terus Nabi SAW menyebutkan pada saat Waraka bin Naufal meninggal di masa enam bulan fase terputusnya Wahyu aku diperlihatkan Waraka bin Naufal di surga kemudian kisah Zaid bin Amur bin Nufail ini agak unik sedikit kisahnya Zaid bin Amur bin Nufail lebih kritis orangnya lebih kritis dia kemudian menemui pendeta Nasrani dia menemui pendeta Yahudi bukan pendeta Nasrani dia pergi ke negeri Syam yang dia tanya-tanya ke orang siapa orang yang paling pintar di muka bumi yang mengenal Allah maka simpang siur berita mereka mengatakan pendeta Yahudi ditanya oleh orang Yahudi siapa pendeta kalian yang paling luar biasa yang kalian anggap paling pintar ditunjuklah seseorang datanglah Zaid Rahimahullah ke sana begitu ngobrol sama pendeta Yahudi dia bilang jelaskan kepada saya agama anda dijelaskanlah Nabi Musa kitab Taurat dan selanjutnya macam-macam hukum Allah tertarik Zaid bin Amur ini dia bilang baik saya tertarik saya ingin masuk agama Yahudi bagaimana caranya waktu dia bilang bagaimana caranya teman-teman sekalian ini yang membuat Zaid batalin masuk Yahudi apa kata pendetanya kalau kamu jadi Yahudi kamu harus dimurkahi sama Allah dulu baru kamu tobat baru masuk Yahudi kata Zaid bin Amur saya tinggalkan Mekah karena takut dari murkahnya Allah ngapain saya sekarang nyari murkahnya Allah dia bilang itu syaratnya kalau mau Yahudi harus cari dulu masalah biar Allah murkah baru kau tobat kemudian baru bisa masuk agama Yahudi kata dia saya tidak mau agama ini ada gak orang yang pintar lain yang mengenal Allah selain anda dia bilang saya tidak tahu kecuali kecuali pendeta Nasrani karena mereka mengaku ada Nabi Islam Musa baik dimana tempat mereka ditunjuklah beberapa gereja pergilah Zaid bin Amur ini ke gereja tanya Nasrani siapa pendeta yang paling pintar si Fulan didatanginlah pendeta itu tanya-tanya Nasrani ternyata memang informasinya lebih lengkap karena orang-orang Nasrani beriman tentang Musa tapi ada Nabi lagi setelahnya namanya Isa mereka beriman ada Taurat mereka beriman ada kitab setelahnya namanya Injil ini lebih sempurna apa hukum-hukum dijelaskan semua baik setelah itu saya mau masuk agama Nasrani jawabannya pendeta Nasrani juga membuat dia tidak jadi masuk Nasrani apa jawabannya waktu ditanya bagaimana caranya masuk Nasrani kata pendeta itu dalam riwayat ini kamu harus sesat dulu setelah kamu sesat kemudian kau taubat baru jadi Nasrani kata dia saya tinggalkan Mecca supaya tidak sesat ngapain saya harus sesat sekarang dia bilang itu syaratnya kata Zed saya tidak mau kalau begitu agama apa yang mengenal Allah yang kau kenal yang kau tahu dia bilang saya tidak tahu yang saya tahu cuma ada satu namanya agama Hanif apa itu agama Hanif agamanya Nabi Ibrahim AS kan Allah sebutkan Hanifah Muslimah itu Ibrahim AS punya Hanif Hanif itu agama lurus mentauhidkan Allah pokoknya tidak ada sekutunya Allah Allah itu Esa dan ini memang ajaran murni lalu kata Zaid bagaimana caranya siapa yang saya temui untuk saya belajar kata pendeta itu tidak ada lagi tidak ada orang saya pun tidak tahu itu dulu agama di Mecca maka Zaid Ibn Amr pun kembali ke Mecca teman-teman sekalian lalu dia mengatakan di tengah jalan Ya Allah aku bersaksi dan engkau menjadi saksinya bahwasannya aku menganut agama Ibrahim AS aku beragama Hanif aku akan menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan tidak menyembah berhala tapi aku tidak tahu bagaimana caranya beribadah Ya Allah pandulah aku jadi dia tidak tahu bagaimana caranya maka yang dia lakukan adalah dia coba selalu mencari jalan untuk memurnikan hubungan kepada Allah misal dia kalau lagi begitu masuk begitu masuk seperti sabda Nabi SAW menceritakan tentang keadaannya Zaid Ibn Amr ini waktu Nabi belum jadi Nabi ya beliau mengatakan aku melihat Zaid Ibn Amr bersandar pada dinding Kaabah setiap hari semenjak pulang dari negeri Syamdani sandar di dinding Kaabah lalu dia mengatakan Nabi SAW mengatakan saya melihat Zaid Ibn Amr bersandar di Kaabah sambil memperhatikan talbianya orang-orang Quraish kan kalau masih review teman-teman pelajaran kita yang lalu talbian yang syari dari Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW juga ajarkan kita adalah labbaik Allahumma labbaik ya Allah aku jawab panggilanmu dengan santun labbaikala syarikalaka labbaik saya jawab panggilanmu dengan santun dan tidak ada sekutu bagimu innal hamdawal ni'matala kawal mulk segala puji ni'mat dan kerajaan milikmu la syarikalak tidak ada sekutu bagimu ini tepat ini ini namanya talbiyah tauhid pengisahan Allah tanpa sekutu Amr bin Luhai waktu dia lihat orang Mekah bertalbiyah begini dia sudah terlanjur masukkan patung-patung dan dia bilang ini patung-patung perantaran talbiyah sama Allah bagaimana caranya supaya orang Mekah mau ubah talbiyah susah ini sudah turun-temurun dari zaman Ibrahim AS maka dia tambah kalimat syirik kalimatnya adalah illa syarikan huwalak tamlikuhu wama malak na'udzubillah artinya kecuali sekutu ya Allah ada sekutu yang kami taruh-taruh patung ini jadi sekutumu yang kau juga menguasainya dan kau pemiliknya tapi tetap kalimat illa syarikan kecuali sekutu ada sekutu yang dia sekutukan sama Allah maka Zaid Ibn Amr kata Nabi SAW berteriak pada saat mereka sudah mengatakan sampai kalimat labaikallahumala baik labaikala syarikala kalabaik innal hamdawal ni'mat lakawal mulk lasyarikalak pas disitu sebelum mereka tambah kalimat syiriknya illa syarikan huwalak dia berteriak cukup-cukup jangan disambung selalu dia berkata begitu berhentilah lalu orang-orang Quraish melempari dia dengan batu menyuruh Zaid Ibn Amr rahimahullah untuk meninggalkan tempat itu dia juga tidak cukup sama dia tetap aja tetap aja jangan bertauhidlah kepada Allah ini ajaran Nabi Ibrahim harus hanif lurus gak boleh jadi dia cuba cari celah dimana yang ada kalimat syirik maka dia tinggalkan sama dia begitu juga dengan orang-orang Quraish mereka suka datang membawa sembelian-sembelihan lalu kemudian mereka apa namanya menyembeli untuk patung-patung itu ada diantara mereka teman-teman yang menggunakan nama Allah pada saat mau menyembeli mereka menggunakan nama Allah tapi untuk berhala tapi untuk berhala jadi misal orang Islam sekarang menyembeli untuk laut supaya kapalnya gak tenggelam penjaga lautan lah untuk muapalah untuk kebun untuk rumah baru segala macam menyembeli bukan untuk Allah walaupun menggunakan nama Allah ini bisa syirik karena tujuannya untuk itu bukan untuk yang bukan untuk Allah s.w.t murni maka Zaidim ben-amur berdiri dekat mereka jangan sembeli untuk patung-patung ini sembelilah Allah yang menciptakan hewan-hewan ternak itu kalian nikmatin kenapa kalian menyembeli untuk berhala dan mereka habis disembeli mereka gak makan daging itu dagingnya dibuang aja disitu sampai membusuk di dekatnya berhala itu jelas-jelas sepatung gak bisa makan ya rusaklah dagingnya tapi begitu yang mereka lakukan tapi Zaid bin Amr terus mengingatkan terus mengingatkan sampai akhirnya Zaid bin Amr ini meninggal dia wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi S.W.T jadi Nabi dan Nabi S.W.T bersabda dalam hadis suhih aku melihat Zaid aku diperlihatkan aku diperlihatkan Zaid mengenakan pakaian-pakaiannya di surga juga dalam hadis yang lain Zaid akan dibangkitkan satu umat jadi dia sendiri hari kiamat sendirian seperti satu umat sendiri artinya dia dipastikan akan selamat dengan izin Allah dan Nabi S.W.T sempat bersahabat sama Zaid karena Nabi S.W.T juga tidak sembah berhala tapi waktu itu belum ada perintah syariat belum diubatkan jadi Nabi yang terakhir yang keempat teman-teman sekarang adalah Kisi bin Sailah Kisi bin Sailah juga orang yang bertawahid dan tidak syirik dan dia lebih dulu berdakwa daripada Zaid bin Amr daripada Uthman bin Talha daripada Na'waraka bin Na'ufal kalau Pak Uthman bin Talha dan Waraka bin Na'ufal mereka tidak mendakwakan agama Nasraim di Mekah mereka cuma ambil buat diri mereka sendiri kalau Zaid bin Amr dia menjalankan agama Ibrahim A.S dan apa namanya Kisi bin Sailah juga bertawahid tapi dia tidak menyatakan dia tidak menyatakan agama apa yang dia pegangi dia cuma berjalan dengan apa yang sudah dianggap bagian daripada syariat Ibrahim A.S di Mekah karena dia sering melakukan atau melarang orang-orang menyembah berhala menyembeli seperti Zaid bin Amr tadi maka dia diusir dari Mekah waktu itu dia diusir dari Mekah maka dia pun hidup di padang pasir dalam beberapa asar disebutkan kalau Kisi bin Sailah ini orangnya sangat dewasa bijaksana dan kadang-kadang orang Mekah kalau punya masalah bertanya kepada dia sangking seringnya dia hidup di padang pasir dan sendirian maka dia hidup bersama dengan Uhush dalam bahasa Arab dalam buku-buku sirah atau sama hewan-hewan liar sampai dikatakan dalam salah satu kisah beberapa orang Mekah pernah mau bertanya sama dia minta pendapatnya dia sedang minum di genangan air bersama singa-singa dan pada saat itu dia sempat memukul beberapa ekor singa sambil mengatakan berikan temanmu minuman jadi sangking seringnya sudah hidup sama hewan-hewan ini dia tinggal dua dari Mekah itu yang dinukil daripada atau dari kisah-kisah bin Sailah dan juga ini sama dengan Uthman bin Talha yang tidak disebutkan atau tidak saya temukan saya peribadi ya bahwasannya Nabi SAW bersabda mereka di surga tapi yang dua tadi jelas-jelas ada hadithnya walaupun sebagian ulama mengatakan keempat nama ini karena mereka bertauhid atau yang duanya mengikuti ajaran Isa AS selama mereka tidak menyukutkan Allah dan kita tahu sebelum Nabi Muhammad SAW setiap Nabi diutus untuk wilayah yang masing-masing misal Mekah Nabi Ibrahim AS penduduk Mekah walaupun di sana keluar Isa dibanding Israel mereka cukup ikuti namanya ajaran Nabi Ibrahim AS mereka tidak perlu ikuti Injil tapi kalau ada diantara mereka yang mau pergi ke negeri Syam beriman itu tidak ada masalah mereka ikuti syariatnya karena Nabi Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW khusus untuk wilayahnya saja jadi kalau orang wilayah itu beriman pada Nabi itu jalankan syariatnya sudah cukup kecuali Nabi Muhammad SAW begitu bila datang seluruh dunia ini harus beriman tidak ada lagi wilayah yang terpilah-pilah masih ingat saya pernah cerita Nabi Musa AS sezaman dengan Nabi Khidir beda masing-masing punya syariat kemudian ada Nabi Shu'aib mertuanya Nabi Musa AS beda di Madian dengan Nabi Musa AS di Palestine dan Mesir kita tahu Nabi Isa sezaman dengan sepupunya sendiri Nabi Yahya masing-masing punya hukum nabi Yahya AS punya hukum sendiri maka masing-masing berjalan dan orang-orang yang hidup di wilayah masing-masing kalau mengikuti syariat Nabinya sudah cukup tapi mereka harus mengimani keberadaan Nabi-Nabi yang lain cuma penerapan hukum seperti itu makanya tadi kalau ada yang bertanya misal bagaimana Waraka bin Naufal bisa masuk surga sementara dia menganut agama Nasrani karena memang dia punya hak pada saat itu pada saat itu orang bisa mendatangi wilayah dimana ada Nabi lalu dia beriman padanya menjalankan syariatnya seperti itulah sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bye